Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel service all smartphone Pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat tutorial sederhana Cara membuka pola dan FRP Vivo Y12S yang seri terbarunya Ini posisi ke lock Seperti ini ya, syarat harus lengkap Dan milik pribadi Seperti ini langsung saja, biar tidak lama-lama Yang pertama kita wajib tes poin Tes poinnya ada di sini, titik 2 ini ya Langsung saya eksekusi saja di sini Jika sudah terbaca Lanjut Saya menggunakan UMT Dongle Pro Tunggu sebentar Sudah terbuka UMT Dongle Pro Selanjutnya masuk ke tab Read dan Tool Di sini kita pilih Vivo Di sini kita pilih Vivo Y11 ya Tadi kan ini Y12S Tapi kita pilih di sini Y11 saja Karena sudah support juga di itu Lanjut kita klik Vivo FS dan FRP Jika ada beritauan seperti ini Klik Yes Biarkan proses berjalan Kita tunggu hingga selesai Karena untuk seri ini sudah menggunakan Android 11 Jadi kita bypass screen lock tanpa hilang data Untuk saat ini belum support Jadi harus hilang semua Yang bisa itu Vivo Y12 Yang Mediatek Ini yang Qualcomm Jadi belum bisa Kita tunggu prosesnya Ini kan Android 11 Terlihat ya Promot user data Dawn dan reset FRP Lock dan Dawn Seperti ini Selanjutnya Kita cabut USB Dan kita hidupkan Bismillahirrahmanirrahim Kita tunggu ya Sampai selesai Nanti kalau tidak bisa Kita web Chat dan user data Melalui recovery Biar tidak boot loop Tapi ada beberapa yang bisa langsung Kalau ini tidak bisa Contoh seperti ini ya Ini kan keluar Kita tunggu Proses loading di awal Untuk loading ini Lumayan agak lama Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kita tunggu Hingga masuk menu Untuk di awal Itu Lumayan Lama Jadi tidak apa-apa ya Kita tunggu sampai Selesai Kalau kita tidak masuk Nanti kita web Chat dan user datanya Melalui recovery Karena Untuk loading di awal Bisa Lebih 2 menit Nah ini alhamdulillah Langsung bisa keluar Lanjut kita Next aja ya Pokoknya next-next terus Sampai bisa masuk menu Terus offline Karena untuk Tutorial ini Dia langsung Sekaligus Tanpa Meninggalkan FRP Jadi Bisa Screen lock Maupun FRP Sekaligus Dia tidak ribet Dan alhamdulillah Bisa masuk menu Sekaligus Jadi tidak Tidak lock FRP Langsung hilang otomatis Dengan sendirinya Karena tadi Dua kali Prosesnya Satu kali Langsung Mengerjakan Dua kasus Nah seperti ini Kita cek Di bagian pengaturan Selanjutnya Kita cek Tentang Ponsel Yaitu Vivo Y12S 2021 Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Bisa dipahami Kalau ada yang kurang jelas Menggok komen aja Kalau saya tidak sibuk Insya Allah Akan saya balas Satu persatu Kurang lebihnya Saya mohon maaf Saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa